Intro Kapores Pelabuhan Belawan AKBP Joshua Tampo Bolon menghadiri kegiatan pembusnaan barang milik negara hasil pendidakan oleh kantor Pia Cukai Medan kegiatan tersebut dilaksanakan di Pakan Kantor Milaya DC-BC Sumatera Utara Jalan Karo No. 3 Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara barang milik negara hasil pendidakan yang dimusnahkan adalah sebanyak 634 papres pakaian dan sepatu bekas dimusnahkan dengan cara dibakar dan 15 kantong rempah-rempah dan obat-obatan herbal dengan nilai barang 1,268 miliar rupiah dalam kesempatan itu Kapores Pelabuhan Belawan memberikan keterangan pihaknya termasuk ke dalam Satgas penindakan impor pakaian bekas yang dilarang pemerintah bersama Bia Cukai dan istasi terkait lainnya barang milik negara hasil pendidakan kepabeanan ini dilaksanakan oleh Bia Cukai bersinegri dengan TNI Pori Kejaksaan, Pemprov, Pemda Masyarakat serta hartir juga wartawan Medan Utara larangan barang milik negara itu kita awasikan itu kan tetap ya aturan pemerintah itu yang larangan barang milik negara itu kita awasikan ke pantau nah dalam hal ini Birkrim Sus Kolda Sumut bersama kita Persebabuan Belawan bersinergi dengan Bia Cukai dalam hal penindakan barang milik negara Jadi di wilayah kami ini kita masih identifikasi di mana titik-titiknya, kemudian kita dengan tim Satgas akan koordinasi. Terima kasih.